Intro Halo selamat datang kembali di The Rians, di Koi 89 Udah lama gue gak bikin konten karena kemarin-kemarin gue cukup sibuk di kantor Dan banyak kerjaan lain yang penting banget Yaitu salah satu aja adalah mencari waktu untuk keluar Langsung to the point aja Hari ini gue akan buat konten receh Singkat, namun padat Kenapa singkat? Karena emang gak boleh berlama-lama Konten ini receh banget serius Banyak bakal yang ngatain receh, cuman gue yakin itu akan menjadi manfaat banget Gue akan ngebahas sesuatu yang penting buat temen-temen penghobi atau perawat ikan koi di rumahnya masing-masing Apalagi yang punya kolamnya banyak Jadi temen-temen kembali sedikit flashback Ingat gak? Gue pernah terserang kutil satu atau dua bulan lalu Gue buat tuh kontennya Gue operasi di salon kecantikan Dengan laser Alhamdulillah Muncul kembali Lalu sekarang akhirnya udah hilang total tuh Justru ini bukan gara-gara salon kecantikan tadi Tapi gue menggunakan cara tradisional yaitu menggunakan obat kalusol Gue kasih terus sampai satu bulan lebih Akhirnya jadi lembab Setelah dia lembab agak mengol dikit akar-akarnya gue tarik Dan luka berdarah hilang mulus Bukan begini ya Menjijikan banget sih ya Enggak sih Ini bukan soal jijik Enggak menjijikan Tapi gue berbagi aja bahwa Merawat kolam ikan koi ini ternyata bukan tanpa resiko Bisa menyerang kita juga manusia Sebagai penghobi maupun perawat ikan koi Bakteri dan virus yang ada di kolam Kita gak tau Ada apa aja Ikan koi ada juga penyakit yang namanya kutil Beberapa orang bilang itu sih gak ngaruh ya Mereka gak akan nyerang atau menular ke manusia Tapi buktinya gue ada Dan berbagi pengalaman aja Teman-teman gue itu pada cerita termasuk dokter gue ya Dokter kulit gue maksud gue Cerita bahwa Memang rata-rata yang berobat ke dokter kulit Karena serangan kutil pada jarinya atau kakinya Rata-rata ya bukan berarti semua Banyak yang memang memiliki hobinya Langsung bersinggungan dengan kolam air ikan Kolam ikan air Ya kolam air ikan Ya bener sih Intinya kolam ikan yaitu airnya Bego banget sih gue ya Ada yang misalnya punya ikan lele Kolam ikan lele Ada yang punya kolam ikan nila Ada yang punya kolam ikan gurame Nah gue pemilik ikan kolam koi Nah gue pemilik kolam ikan koi Nah teman-teman bisa bayangin ya Banyaknya penyakit di tubuh ikan koi Maupun bakteri dan virus yang ada di air kolam Itu bisa menyerang kita Walaupun ini masih disclaimer Ada yang bilang Kalau kolam ikan koi sih relatif Jarang ada bakteri atau virus yang bisa menular ke manusia Yang belum ada butuhnya sampai sekarang Ya maybe Ada yang bilang Bahwa kutil itu justru bisa menyerang kita dari tempat-tempat lainnya Maybe juga Tapi intinya yang menjadi fakta Gue sempat tertular dan terserang penyakit kutil Yang gue rasa di rumah gue gak ada yang punya kutil ya Ya emang gue tiap hari Urusannya dengan air kolam ini Yang buat gue pasti kotor Kedua cacingan Ya mau gak mau ya teman-teman Di kolam ikan koi kita di filter-filter chambernya Kalau teman-teman cek Suka ada yang namanya cacing sutra Atau cacing merah-merah gitu Di media filter maupun di lumpur-lumpur Maupun di lumut-lumut yang ada di kolamnya Yang otomatis berarti cacing itu berkembang biak Di dalam kolam koi kita Dan mengeluarkan telur-telurnya Kalau lo megang air tiap hari Bersinggungan dengan air kolam koi lo tiap hari Bukan tidak mungkin Cacing-cacing tersebut masuk Melalui telurnya ya Bukan cacingnya ya Masuk melalui kulit-kulit Atau jari tangan lo yang Luka, menganga Lewat kuku Lewat kaki Kuku-kaki dan macam-macam Jadi banyak banget Intinya Gue akan ngebahas soal Sarung tangan Jadi sekali gitu teman-teman Menghobi ikan koi penting banget Menggunakan sarung tangan Agar tetap membuat Kita nih Si perawat ikan koi Tetap higienis Tetap sehat Dan tidak terserang penyakit Maupun parasit Yang ada di kolam ikan koi kita Nah Ini adalah contoh Sarung tangan Yang gue hampir pakai udah 2 tahun Tapi jujur ini kelemahannya Ribet banget makanya Ini gue beli murah meriah Kalau gak salah 10 ribu itu dapetnya Satu kotak ya Ada sekitar 100 500 buah sarung tangan Eh 200 buah sarung tangan Ini sebenarnya Peruntukannya untuk Membuat kue Tapi kelemahannya Makenya susah Gampang robek Dan Ya Ribet deh Tapi memang murah meriah Dapetnya banyak Lalu pernah lagi gue beli Sarung tangan yang agak tebal Karetnya Dari karet Itu di Gue sebutin aja lah Informa Bagus Mahal Tapi jujur juga nih teman-teman Makenya ternyata agak susah juga Walaupun gak susah Seperti Yang Sarung tangan Pembuat kue tadi Tapi intinya agak ribet Akhirnya Gue jarang pake Karena ribet pakenya Nah gue pake-pake sarung tangan itu Pas ngapain Sian Ya itu dia Kalau gue lagi backwash Gue lagi bersihin media filter Gue ngangkat sikat Gue ngangkat Jep Met itu kan penuh lumpur ya Menjijikan banget Sarung-sarung tangan itulah Yang akan gue pake Dan gue gunakan setiap harinya Atau setiap kalinya Untuk menjaga Biar Kotoran-kotoran Tersebut Air kolam gue ini Gak langsung Menyentuh Kulit Ataupun jari tangan gue Atau tubuh gue Nah hari ini Gue akan berbagi Akhirnya Gue dibeliin istri gue nih Sarung tangan yang murah meriah Karet Karet Tebal Mudah dipakai Nah itu sih intinya Garis bawahnya mudah dipakai Ini dia nih Sarung tangan ini gue beli di Shopee Bini gue Harganya Sekitar 14-16 ribuan Yang gue beli ini Adalah yang warna kuning Dengan ukuran yang Extra large XL Makenya Lihat deh nih Gampang banget Sarung tangan begini nih Yang intinya disukain dengan Pemobikan koin Udah murah Karet pula tebal Cukup aman banget ya Cukup melindungi tubuh kita Dan kulit kita Yang terakhir adalah Gampang atau mudah dipakainya Nah Jadi teman-teman Kalau emang selama ini Lu suka mencari sarung tangan Susah-susah gampang Bener loh Makanya sampai gue buat konten Ini bukannya gue Receh atau buang-buang Konten sampah gitu ya Tapi memang kenyataannya Selama ini nyari sarung tangan Yang bermutu Cocok Mudah dipakai Harganya juga masuk akal Susah banget teman-teman Gue memerlukan Waktu 3 tahun Yang pada akhirnya Baru bulan ini Istri gue atau bini gue Beliin gue sarung tangan ini Dan gue terima kasih banget Ini bukan cari buka dengan istri ya Tapi beneran Ini sarung tangan Harus gue bagi dengan lo Nih Sarung tangannya Lo bisa beli di Shopee Atau di toko-toko online-line-nya Bukan punya gue ya perusahaannya Jadi gue bukan iklan nih Murah meriah Mudah dipakai Dan Cukup aman buat kita Penghobikan Dan cukup melindungi kita Semoga suka dengan konten ini Jangan lupa Teman-teman Di subscribe Di like Dan di bagikan konten ini Dan video ini Ke teman-teman Penghobikoy lainnya Maupun keluarga lo Biar mereka Jadi terhibur Dan juga Jadi suka dengan ikan koi Yuk Follow instagram gue Gue akan follow lo balik Kita biar nambah teman Sesama penghobikoy di Indonesia Salam hatu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.